Pencurian motor di Jalan Peyaman 1 Garis Miring 3 RT 1 RW 1, Kelurahan Geladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, Madura, Viral, terekam kamera CCTV pada Minggu 12 Maret 2023 pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Pencuri motor bit warna merah Bernopol M2252CX ini merupakan seorang pria mengenakan kaos putih dan bercelana pendek. Pria yang mengenakan sandal jepit tersebut berhasil mencuri motor milik Amalia Rashid, seorang guru di salah satu sekolah swasta di Pamekasan. Korban Amalia Rashid menceritakan, kemarin usai kegiatan sampai sore hari ia menitipkan motornya di rumah pamannya. Motor itu diparkir di garasi pamannya. Seingat dia, motor tersebut dikunci setir. Amalia mengaku terkejut saat keesokan harinya hendak berangkat mengajar ke sekolah, sebab motor yang ia parkir di garasi pamannya raib. Pagi itu, ia bergegas mengecek CCTV yang berada di depan rumah pamannya. Dalam CCTV itu, wajah pelaku terekam jelas. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pelaku mondar-mandir seperti melihat situasi di sekitar rumah yang menjadi sasaran mencuri. Kondisi lingkungan sore hari di sekitar rumah tersebut sepi. Saat tidak ada orang satupun yang lewat, pelaku langsung masuk ke dalam garasi yang dalam keadaan terbuka. Saat keluar dari garasi itu, pelaku langsung membawa motor yang terparkir di dalam garasi tersebut dengan santainya. Amalia langsung melaporkan pencurian motor miliknya itu pada Polres Pemekasan. Ia telah menerima bukti laporan dari pihak kepolisian. Atas laporan tersebut, Polres Pemekasan melakukan penyelidikan dan memburu pencuri tersebut. Amalia berharap pencuri motor itu segera ditangkap. Bahkan ia mengaku sedih karena motor tersebut merupakan motor kesayangannya yang biasa dipakai untuk mengajar. Terima kasih telah menonton!